Hai semua, selamat datang di Tasha's Journal I know, udah lama banget aku gak nge-vlog Karena, well, karena setiap nge-vlog itu aku ngeditnya kan sendiri Jadi suka, susah cari waktu buat ngedit Padahal sih, stock videonya udah banyak Anyways, udah banyak banget yang aku lewatin Selama 9 bulan aku tinggal di New York, Amerika Aku udah melewati semester 1 aku Yang cukup berat Sampai-sampai aku waktu itu turun 5 kilo Gara-gara aku stress Terus, aku juga udah ngelewatin ulang tahun aku Aku udah ngelewatin tahun baru Aku udah ngelewatin dinginnya winter Aku udah ngelewatin harus ngurusin dan bantuin kakak aku Yang waktu itu sempat sakit Sampai akhirnya dia balik ke Jakarta Terus, aku juga udah ngelewati Kepergian papa aku Yang mana aku Waktu papa pergi aku di New York Aku gak bisa pulang ke Indonesia Gak bisa nganter almarhum ke tempat peristirahatannya yang terakhir Ternyata pertama kalinya aku tinggal di luar negeri Pertama kalinya aku jauh dari orang tua, jauh dari keluarga Tentangannya Masya Allah cukup menantang Tapi Alhamdulillah kekuatan yang Allah berikan buat aku luar biasa Bener-bener besar banget Sehingga I survived Tentunya aku bisa survive Karena doa dan dukungan dari keluarga aku Dari orang tua aku yang ada di tanah air Tapi aku juga bisa survive Karena ada dukungan support dan hiburan juga Dari teman-teman aku disini Khususnya teman-teman seperjuangan Yang kita sama-sama merantau dari Indonesia untuk kuliah disini Nah untuk itu vlog kali ini aku dedikasikan buat mereka Aku mau share momen-momen aku bersama mereka Aku pengen kenalin ke kalian semua Teman-teman aku di New York City Mahasiswa Indonesia di New York Momen ini aku ambil pada saat libur Thanksgiving Salah satu hari libur di Amerika Serikat Yang sampai saat ini aku juga belum ngerti sih sejarahnya Hai, itu dulu, halo Halo, kamu datang lagi Simbol simbolikasi dari unity Jadi dari pendatang, which is the pilgrims and the native Indians Native Americans Oh gitu Intinya hari ini kita makan kalkun aja Itu yang aku ngerti Dan tentunya kita ngumpul sama teman-teman, sama keluarga Happy Thanksgiving! Ibutan Sekarang kita lagi ngumpul sama anak-anak Indonesia yang... Halo! Di New York City Eh, ada yang mau juga Oh iya, ada yang mau juga ya Kenalin, yang belum kenal nama aku Jessica Nama saya Javita Lazadara, Pangli David, Sender Sports Management Nama saya Fanny, Fanny Arija, saya panggil aja Fanny Public Administration Aku Mona, dari NYU, ambil Urban Informatics Satu banget banget Iya, baterainya mau habis lagi Satu suaminya Mona Oh... Agam, di sini ngajar bantuan Indonesia di Columbia Nama saya Fanny, saya suaminya Jessica Baru datang dari Michigan Heeey Heeey Kuliah di Columbia Last School Yang belakang kayu biru Yang belakang kayu biru Biru Halo, nama aku Asya Ambil Urban Planning di Columbia Satu suaminya Satu suaminya Iya Nama gue Ramin, gue ngambil Kuliah Sejarah dan Teori Arsitektur Hai, aku Javita Kuliah Oh ya Urban Planning, Columbia Gala Hai, ini saya Urban Design and Architecture di Columbia Halo Rami Kamu bule ya? Kalo Rami nya kuning Strategic Communication di Columbia Oke Halo Sophie, Strategic Communication di Columbia Kak, kalo pake jilbab di Columbia, diskriminasi gak sih kak? Gimana? Kadang-kadang saya suka diskriminasi Gimana? Gimana? Kak, kalo mau seginkan ya Kuliah Negosiasi Conflict Resolution Berat tuh kayaknya Saya Gris, belajar di Teachers College Instructional Technology Iya Saya Rapa Lina, namanya Gris Di Cougar Pertama Iya Gimana? Ahmad, Public Administration Halo, aku rasa belajar pendidikan internasional di TC Columbia Kalo gue Linda, Master Management of Technology di NYU Hira, Sipa, terus apa lagi? Jurusan yang? Jurusan MBA Columbia Halo, Rifda, NYU Museum Studies Halo, Binar Stratcom Columbia Hi, RMB and ECR Columbia Hi, Melinda, Urban Planning Columbia Halo, Mahendra, Management Science Management Science, Columbia Business School Ya, saya Rubinson Sinura School of Social Work di Columbia University Nama saya Arina Saya sekarang sedang sekolah di Columbia University Ambil Environmental Policy Halo, nama saya Kania Kintani Hari ini saya kuliah di Columbia University Saya mengambil Master of International Affairs Nah, momen berikutnya adalah ketika teman-teman aku ngasih surprise waktu aku ulang tahun Oh, so sweet There's something weird for that Oh, happy birthday Thank you, girl Happy birthday to you 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 So, papa aku udah berpulang ke Ramathullah Teman-teman aku disini yang langsung siap sedia untuk support aku Terima kasih Buat semuanya Buatnya ngendir Mendolakan Terima kasih Terima kasih Dan mohon Dan mohon doa dari kalian semuanya Terima kasih Anggar buat gue Bisa dianggungi semua dosanya Bisa dianggungi semua dosanya diterima sama ibadah-ibadah dimasukkan ke bauman orang-orang yang diberikan kesyataan dimasukkan ke seberapa bisa terima kasih buat semuanya yang ada di sini atas perhatiannya kemarin-kemarin untuk berbicara saya merasa punya keluarga di sini terima kasih buat semuanya 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 dengan berkah yang berkata semuanya 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 diberikan oleh Allah semuanya keluarga kita di tanah biar di dunia ini terima kasih semuanya mungkin pesan moral yang bisa aku share dari vlog ini adalah cherish every moment with your friends while you're abroad ya mungkin itu sih jadi carilah teman sebanyak-banyaknya ketika kalian kuliah di luar negeri atau tinggal di luar negeri atau berencana untuk kuliah di luar negeri gitu teman-teman dari mancanegara pastinya sangat-sangat berguna buat network kita cuman teman-teman yang dari Indonesia lah yang bisa bikin kita merasa memiliki keluarga yang utuh di sini itu menurut aku oke aku janji di vlog berikutnya gak bakalan mellow-mallow lagi bakalan share happy moments di New York City cuman kita lihat kapan aku bisa punya waktu buat ngedit jadi stay tuned aja and i'll see you next time love to out Terima kasih.